Episode review maka ini di welcome you ke salah satu rumah yang letaknya berada di baratnya Surabaya teman-teman. Dan tidak kalah menarik rumah yang saya review ini tanahnya sangat luas dan memiliki banyak sekali mas lintas dan memiliki banyak sekali kelebihan yang ditawarkan ke anda. Bagi kalian yang penasaran, nonton video ini sampai habis. Jangan di skip dan jangan lupa di like teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang ini saya sedang mereview rumah tipe yang lebarnya 7,5 dan panjangnya 15 teman-teman. Dan untuk rumahnya ini di depan ini row jalannya sudah sangat luas. Dan disini ini sudah ada rumah yang ready unit. Jadi kalau kalian yang ingin beli rumah ini sudah ada yang ready unit. Jadi kalian tinggal bayar, habisnya tinggal nempati saja. Nah untuk rumah yang ini tipe ini sudah mendapatkan free taman depan. Dan teman-teman perlu ingat juga bahwa di rumah ini nanti, ini sudah ada free tandon. Free tandonnya nanti sebesar 1 kubik. Nah begitu teman-teman masuk ini, disini sudah ada ruang tamunya. Nah nanti tamunya teman-teman kalau kalian beli rumah disini bisa ditempatkan disini. Dan begitu setelah dari ruang tamu masuk lagi ke dalam, ini ada tempat kumpul keluarga. Nah disini bisa kalian isi tempat kumpul dengan keluarga. Ini cocok bagi kalian yang masih keluarga baru. Ini sangat cocok ataupun misalkan untuk orang tua juga gak apa-apa kalian beli. Nah disini nanti kalian bisa taruh TV-nya. Nah di sebelah sini, kemungkinan di sebelah sini. Dan di belakang ruang tamu ini, di sebelah sini, ini tempat makannya. Nah disini tempat makannya dan disini kalian bisa taruh tempat piring-piringnya gitu teman-teman. Lalu kalau tempat makannya disini, dapurnya dimana? Nah dapurnya di belakang. Sebelum nanti kita review yang belakang, kita lihat ke samping sini dulu. Nah untuk di samping sini, ini ada kamar depannya teman-teman. Nah disini, iya. Ini kamar depannya teman-teman. Untuk rumah yang tipe ini, ini kamarnya ini ada tiga. Ada tiga karena ini luasnya sudah 7,5 jadi luas banget. Dan untuk kamar yang ini, ini dia langsung menghadap ke depan teman-teman. Kedepannya ini ke depan taman ya. Dia menghadap ke taman. Untuk yang kamar ini, ayo kita ke kamar yang sebelah. Sama teman-teman, setelah kita lihat dari kamar yang sebelah, sekarang di kamar satunya ini lebih besar teman-teman. Nah untuk kamar yang tipe ini, dia ini menghadap ke karpot teman-teman ini. Kalian bisa lihat disini karpotnya dan disini kalian bisa isi kamar. Dan mungkin di salah satu ini, yang sebelah sana atau yang sebelah sini, nanti kalian bisa isi mungkin satu dipakai untuk kamar anak atau sebelah sana dipakai untuk kamar tamu. Dan disampingnya kamar yang ini, yang barusan ini, di belakang ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi untuk umum. Jadi untuk kamar yang depan yang ini, dengan yang itu tadi, yang ini. Ini kamar mandinya, mereka kamar mandinya disini. Disini teman-teman. Dan begitu di belakangnya ini, ini ada master bedroom teman-teman. Dan ini master bedroomnya, ini luas banget. Ini cocok ditempati buat kalian. Buat kalian yang masih keluarga muda. Dan spesialnya lagi, di master bedroomnya ini sudah ada kamar mandi dalam. Jadi, begitu kalian beli rumah ini, master bedroomnya sudah dapat kamar mandi dalam. Jadi, kalian tidak perlu lagi apa namanya, bergabung dengan kamar mandi yang itu ada di luar itu. Nah, di kamar mandi ini semuanya sudah menggunakan kolset duduk. Kolset duduk. Dan sudah ada showernya. Nanti ini dipasang shower ini. Ini dipasang shower. Dan setelah dari kamar utama ini, dia begitu hadap keluar ini. Nah, di depan ini taman. Oke, di taman ini ada dapurnya. Mari kita lihat taman dan dapurnya. Ayo. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, ini yang tadi saya bilang. Di belakangnya, apa namanya ini? Ruang makan. Di sini kan tidak ada dapur. Dapurnya di sini, teman-teman. Di luar. Nah, dapurnya ini di sini sudah cukup luas. Nanti kalian sudah mendapatkan singnya. Sing aluminium. Dan di sini sudah ada taman. Taman mini. Di sini kalian sudah mendapatkan satu taman mini. Dan di sini ada keran. Dan di sini bisa kalian isi mesin cuci. Kalian bisa taruh mesin cuci kalian di sini. Oke, bagaimana? Bagus, tidak? Oke, bagaimana teman-teman? Pembayaran bersama saya, Brasio Loke. Kita sudah melihat secara singkat. Saya jelaskan kamarnya, spesifikasi secara singkat. Dan sekarang saya akan membahas mengenai pembayarannya di mana. Untuk pembayarannya, kalian bisa menggunakan pembayaran, menggunakan cash secara langsung. Melalui KPR. Dan bisa melalui in-house. Untuk bagi kalian yang beli pada bulan ini, ini mendapatkan promo di VNOR. Tapi bukan tipe ini. Tipe yang lain. Tipe yang lain. Tipe khusus yang kalian mendapatkan di skor di VNOR. Dan bagi kalian yang belum beli ini, property ini sudah mendapatkan free biaya-biaya lain-lainnya. Seperti free di BPHTB, peralikan hanya satu kali. Habis itu free di AGB. Jadi itu free dengan kemampuan. BPHTB itu biasanya 50%. Untuk digit hamlet sendiri, mengapa kalian harus membeli hukumat digit hamlet? Karena digit hamlet ini, akses kemana-mananya itu sangat mudah. Mudah dan dekat dengan pasar menganti yang ada di sebelah kiri saya. Bersama kalian keluar rumah sana, nanti belok kiri. Itu nanti urusannya, nanti kalian ketemu pasar menganti. Dan di sini juga dekat dengan jalur JLLB. Habis itu, akses ke Ciputraupo itu dekat. Ke PTC dekat. Ke Waterpark Ciputra juga dekat. Memudahkan kalian kemana-mana saja dekat. Dan untuk di rumah sini, ini sudah ada tamannya, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau biolahraga, di sini sudah disediakan taman. Kemudian sediakan ujian drag buat kalian yang warna-raga. Oke, sekian dulu untuk review rumah kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, juga bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya harap Anda semua subscribe channel youtube saya. Supaya channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang maaf. Bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!